Hai semua kali ini aku mau bikin cake marmer ini hanya menggunakan empat butir telur tapi ini sangat lembut langsung aja kita ke resep saya menggunakan empat butir telur 120 gram gula pasir 140 gram tepung terigu disini aku menggunakan setengah sendok teh vanille ensense 1 sendok teh SP dan 120 gram margarin cair langsung aja kita masukkan gula pasir lalu masukkan empat butir telur disini aku menggunakan telur yang ukurannya sedang ya setelah semua telur masuk lalu kita masukkan satu sendok teh vanille dokter SP nah setelah itu kita masukkan tepung terigu disini aku menggunakan tepung terigu protein sedang kita masukkan semua tepungnya lalu kita mixer menggunakan speed yang paling tinggi ini kita mixer sampai adonan mengembang dan putih mengental lalu kita masukkan vanilla essence aku menggunakan setengah sendok teh saja lalu kita kocok kembali adonannya sampai mengembang nah apabila adonan sudah mengembang seperti ini ini sudah putih dan mengental ini tadi aku mixer sekitar 8 menit dengan speed mixer yang paling tinggi nah ini sudah cukup ya kekentalannya seperti ini lalu kita matikan mixer dan sisihkan adonan terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu masukkan margarin cair nah ini sebelumnya margarinnya aku sudah kocok terlebih dahulu agar antara air dan margarinnya itu tercampur rata masukkan sedikit terlebih dahulu margarinnya lalu aduk balik diaduk dari bawah ke atas secara pelan ini untuk aduknya dipastikan pelan saja ya agar tidak bantat keknya nanti saat dipanggang lalu masukkan kembali sisa margarin cair yang tadi kita sudah masukkan setengahnya ini lalu aku aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan karena apabila ada margarin yang mengendap di bawah adonan itu nanti akan membuat kek itu jadi bantat dan tidak mengembang ini pastikan harus benar-benar tercampur ya nah apabila adonan sudah tercampur rata seperti ini ini mau aku sisikan sedikit adonan sisikan sedikit adonan ke wadah lain secukupnya saja ini untuk membuat motif marmer keknya ya setelah itu masukkan pasta coklat disini aku menggunakan pasta coklat merk Wilton kalian juga bisa menggunakan pasta coklat merk apa saja atau bisa juga menggunakan pewarna coklat ataupun coklat bubuk yang sudah disairkan dengan air sebelumnya ini kita aduk rata sampai warnanya benar-benar tercampur dengan rata setelah itu siapkan loyang disini aku menggunakan loyang tulban diameter 24 cm masukkan adonan putih sedikit terlebih dahulu setelah itu masukkan adonan coklatnya di tengah-tengah ya tidak kuasa saja mencampurnya lalu masukkan kembali sisa adonan yang putih tadi sampai habis selamat menikmati setelah itu masukkan kembali sisa adonan coklat yang tadi disini untuk membuat motif marmer cake diatasnya ya kalian terserah mau bikin motif yang seperti apa nanti aku disini bikin motifnya pakai tusuk gigi atau tusukan sate nah ini sudah siap untuk dipanggang ya aku panggang menggunakan oven gas yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu 150 derajat celcius selama kurang lebih 45 sampai 50 menit 5 menit terakhir aku menggunakan api atas untuk mencoklatkan bagian atas kuenya nah ini sudah jadi cantik banget kan hasilnya nah ini kalian wajib banget coba ini wangi banget hasilnya juga empuk banget dan irit tentunya karena hanya menggunakan 4 butir telur nah ini apabila kalian tidak mau terkelompas seperti ini kalian bisa alasi dengan kertas roti bawahnya ya baik apabila kalian suka dengan video aku jangan lupa like dan subscribe jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep-resep aku selanjutnya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati